Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman video kali ini saya akan mereview mixer audio dua channel yang menurut saya paling murah dan sangat layak untuk dipertimbangkan bagi kalian yang sedang mencari mixer audio untuk keperluan musik dan hobi kalian sebagai alat pelengkap sound system ataupun juga sebagai alat recording nanti kita akan review dan juga akan kita uji kualitas secara langsung mixer ini dan di akhir video kita akan simpulkan secara jujur baik kelebihan dan kekurangan mixer ini Hai baik teman-teman langsung saja mixer audio ini merek microverb Speed 4 dua channel stereo dan dua channel mono sudah dilengkapi dengan Bluetooth USB atau MP3 ada efek eho tipe repeat dan delay juga bisa digunakan sebagai alat recording pada unitnya sudah dilengkapi dengan phantom power 48 volt cukup menarik untuk kita uji ya dengan harga 300 ribuan mixer audio ini termasuk punya fitur yang lengkap untuk kebutuhan sound system dan recording kalian terutama untuk tombol phantom powernya ya kita akan tes apa bisa berfungsi atau tidak phantom power digunakan untuk mic condenser sedangkan mic condenser sendiri adalah mic yang digunakan untuk recording baik untuk kebutuhan vokal ataupun untuk broadcast namun kita akan uji phantom power ini apakah benar bisa berfungsi atau cuma sebagai aksesoris saja ya baik lanjut saya akan tunjukkan letak fitur-fitur pada mixer microverb Speed 4 ini robotnya lumayan enteng ya teman-teman karena memang dia cuma dua channel ini adalah USB MP3 disini dan ini indikator digitalnya belum kelihatan karena masih mati kemudian ini tombol mode pilihan menu baik Bluetooth dan lain juga ada di sini kemudian lanjut bagian bawah di sini ada colokan 3,5 mm untuk headphone atau headset kalian bisa monitor suara dari sini Hai kemudian seperti biasa paling atas kanan ada colokan output kiri dan kanan L dan R dan ini colokan RCA untuk recording dan dibawahnya ada jalur channel stereo bisa menggunakan RCA atau jack TRS atau Akai jadi benar ya teman-teman keterangannya dua jalur channel stereo dan dua lagi jalur mono Hai nah yang ini jalur untuk mono dua channel menggunakan jack TRS dan juga Canon atau XL bagian bawah merah itu Phantom power ini gain dan ini high ini low ini tombol efek dan paling bawah volume untuk channel untuk menguntur tombol efek tiap channel katupnya ada di sini yang biru ini ada repeat dan delay Hai kemudian dibawah ini katup merah untuk volume master atau volume utama dan yang ini adalah volume untuk headphone monitor kita lihat di bagian belakang sini keterangan DC nya hanya 5 volt dengan colokan micro USB artinya casan handphone bisa ya teman-teman karena dia cuma 5 volt dan ini tombol record ke PC menggunakan micro USB seperti charger handphone Hai sama ya teman-teman Hai Oke lanjut kita Nyalakan saja mixernya dan kita akan uji kualitas mixer ini saya akan menggunakan charger handphone karena untuk DC nya sama 5 volt dan memang adaptor bawaannya juga sama dikasihnya seperti charger handphone ya charger handphone pada umumnya Hai kalian colokkan saja disini micro USB nya Hai dan sambungkan ke listrik utama Hai saya geser kameranya seperti ini Hai Oke terus kita ulang colok kembali micro USB nya dan indikatornya otomatis menyalakan untuk kalau kontrol panelnya kalian bisa pencet tombol mode ada di sini sini ada Bluetooth dan lain kalau saya perhatikan mixer ini mirip sekali dengan punya Yamaha MG4CX entah siapa yang menduplikasi apakah micro verb ini atau si Yamaha nya sendiri ya namun ini sangat mirip sekali ya teman-teman dari bentuk dan fiturnya memang dari harga Yamaha lebih mahal 400 ribuan sedangkan untuk micro verb ini cuma 300 ribuan baik kita lanjut dari jalur output mixer kita bisa sambungkan ke speaker monitor menggunakan colokan TRS atau Akai namun karena saya cuma punya RCA seperti ini jadi saya harus tambahkan converter seperti ini terserah kalian ya mau colokkan di kiri atau di kanan kecuali kalau kalian mau sambungkan ke power ampli dua jalur kalian bisa pakai keduanya karena ini cuma untuk monitoring jadi saya menggunakan speaker kecil saja dan untuk menyambung ke power ampli kalian bisa lihat video saya yang lain Oke kalau sudah kita colokkan mic dinamik saya ini menggunakan channel satu Jack TRS kita akan tes C-C-C-12 C-G-LU C-C-12 C-G-LU C-12 C-G-LU untuk noise nya lumayan senyap ya teman-teman saya putar gain di jam 12 dan masih senyap Coba kita putar full ya check 1 2 C-G-LU C-G-1 II C-G-LU C-G-12 C-G-LU C-C-12 C-G-LU C-G-1 II C-H-LU rove LED check 1 D Baitas toleransi gain nya itu sanggup di jam satu selebihnya dia pasti noise kalian bisa menggunakan headset untuk lebih detail suaranya lanjut kita cek eho-nya atau efek selamat menikmati 12 Cick low Cick 1 2 Cick low Cick 1 2 Cick low low Cick 1 2 Cick low Cick Cick 1 2 Cick Cick 1 2 Cick low sedangkan untuk efek eho-nya Katuknya saya atur di jam 9, baik delay maupun repeatnya. Untuk digunakan karaoke menurut saya setelan ini sudah sangat baik. Nah saya penasaran dengan Phantom Power ya. Di sini saya punya mic condenser BM800, saya akan coba menggunakannya apakah bisa. Terima kasih telah menonton! C, C. Tidak berfungsi teman-teman, saya tidak tahu apakah Phantom Power ini hanya aksesoris atau memang mic saya bermasalah. Tapi mic ini terakhir saya pakai masih bisa ya, di Crimson. Sekarang saya akan tes menggunakan gitar akustik yang sudah elektrik preamp. Penasaran dengan hasil rekodnya seperti apa? Terima kasih telah menonton! 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 duplikasi dari yamaha mg4cx kedua phantom powernya ternyata tidak berfungsi di mix saya dan saya juga tidak tahu memang dari sananya nggak bisa atau kendala teknis dari pemasangan saya sedangkan untuk kelebihannya sendiri pertama mixer ini tentu saja murah 300ribuan sangat terjangkau kedua dia bisa Bluetooth bisa record USB dan ada eho meskipun belum ada reverb tiga noise-nya yang sangat minim ya teman-teman Gain saya naikkan ke jarum 1 masih aman dan mixer ini simple enak buat live akustik menggunakan gitar dan vokal kesimpulan saya mixer ini recommended untuk kalian yang hobi recording vokal dan gitar apalagi buat live akustik ini sangat cocok buat kalian dan buat yang hobi sound system masih recommended lah ya untuk speaker miniatur saja tapi kalau buat power ampli yang sudah watt besar saya tidak rekomendasikan saya pernah mencobanya teman-teman menggunakan power ampli 10 ampere sup 15 inch 2 buah dan mid nya 12 inch 2 buah saya sambungkan ke mixer ini alhasil suara mic nya mendem kalah sama musik bahkan gain kita putar full tetap saja suara mic nya kalah penyebabnya karena memang peruntukan mixer ini untuk watt kecil dan memang keterangan DC nya cuma 5 volt tapi kalau untuk mendegarkan musik saja meskipun power ampli besar tidak digunakan karaoke ini masih aman dan masih bagus baik itu saja nanti kita lanjut di video selanjutnya dan semoga informasi ini lebih bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.